Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional di depan istana berlangsung ricuh. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Keiko Ranti dan Juru Kamera Budianto. Ya Keiko, apakah kericuhan yang terjadi di depan istana sudah berhasil diatasi oleh pihak kepolisian? Ya Igan, memang dalam unjuk rasa kali ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tadi sekitar satu jam lalu sempat terjadi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih berunjuk rasa di depan istana. Yang ini sempat terjadi aksi untuk membakar ban yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di depan Sabara dan maupun personil keamanan yang saat ini juga masih tengah berjaga-jaga. Namun tidak ada baku hantam ataupun gesekan yang terjadi dikarenakan ketika mahasiswa menyeluruhkan api untuk membakar ban, langsung diamankan oleh pihak kepolisian, langsung ditahan mundur para mahasiswanya dan untuk bakar ban sendiri langsung dipadamkan oleh pihak keamanan. Dan saat ini juga dari unjuk rasa masih terus berjalan dari pihak mahasiswa, bisa Anda lihat di belakang saya ini. Tadi setidaknya ada dua tim dari Koalisi Mahasiswa Indonesia dan juga ada beberapa nama lain untuk unjuk rasa kali ini. Seperti dari Kamila tadi, maswa dari Universitas Munkarno, juga turut bunjuk rasa di depan istana. Mereka menyuarakan beberapa tuntutan yang intinya adalah untuk menuntut agar Presiden Jokowi dan CK mundur dari jabatannya sebagai pemimpin negara. Dikarenakan mereka dianggap gagal untuk melaksanakan program-program yang dianggap seharusnya bisa membawa masyarakat Indonesia ke kesejahteraan. Mereka tadi menyual beberapa hal, yakni beberapa program dari Jokowi-JK yang dianggap gagal. Salah satunya adalah mengenai kestabilan ekonomi. Mereka tadi membahas mengenai bagaimana Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK dianggap gagal untuk menyelaraskan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan harga-harga sebangku yang kini makin merangkak naik. Ini juga disebabkan oleh kenaikan bahan bakar yang saat ini terjadi. Dan saat ini untuk unjuk rasa masih berlangsung meski memang masih sangat ramai namun bisa dibilang masih cukup tertip mungkin terkecualikan dari kejadian bakar ban tadi. Namun saat ini masih berlangsung tertip sehingga dari personel keamanan juga masih berjaga-jaga dengan tidak ada aksi-aksi lain. Untuk hari ini unjuk rasa hari kebangkitan nasional ini diamankan setidaknya 2.500 personel keamanan gabungan Egan. Ya Keiko apabila masa menuntut dan juga mempertanyakan bahwa pemerintahan Jokowi-JK ini dianggap gagal begitu. Lalu kemudian apa yang menjadi tuntutan dari pengunjuk rasa Keiko? Kita sadar bahwa bangsa hari ini terjadi. Ya tadi yang terus mereka ulang-ulang adalah teriakan untuk menuntut agar pemerintahan Jokowi-JK bisa mundur dan mereka akan mempertanyakan bahwa mereka telah gagal untuk menyetatkan rakyat Indonesia. Dan selain itu juga mereka menyeluruh beberapa hal yakni program nawacita Jokowi-JK yang dianggap tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ini hal utamanya yang mereka bahas adalah tadi yang saya jelaskan seperti mengenai ekonomi yang mereka anggap gagal untuk diciptakan dikarenakan menaiki bahan-bahan sebako dan juga harga bahan bakar yang terus melambung. Mereka menuntut adanya reformasi atau revolusi dengan mengganti pemimpin negara yang baru. Dan unjuk rasa ini terus berlanjut meski Egan untungnya masih saat ini jalannya unjuk rasa masih berlangsung cukup kondusif. Egan Baik terima kasih Keiko atas laporan dari Anda. Demikian laporan Keiko Ranti dan Jurkamera Budianto langsung dari depan Istana Merdeka.